Hai gede hai libit cincosin when we standing on bini sama big step on the ground metal Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun semuanya bagaimana kabarnya kawan-kawan semua dimanapun kalian pernah pastinya baik dan selalu akan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya Nah untuk video kita hari ini kita akan membahas recap-an live streaming tadi malam guys gimana untuk live streamingnya sudah selesai dan untuk update tanya banyak sekali yang baru-baru guys dan kita akan membahas dua kode ridem terbaru juga nantinya Oke tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya guys dan satu lagi jangan lupa untuk dikasih like-nya juga ya Oke bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak Nah tanpa bahasa-bahasa channel-channel lagi langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pemain-pemain yang akan hadir besok lebih tepatnya guys hari Kamis besok dan ini ya untuk pemain-pemain dari trick or treat yang pertama untuk offer 103 yaitu ada Samuel Eto'o untuk pemain-pemain pemain ini setiap minggu akan ditambahkan lagi guys total ada empat minggu untuk event trick or trade ini ya selanjutnya lagi masuk lagi ke pembahasan pemain ada toho 103 dan ada Gavu juga 100 st2-2 nya untuk icon dan untuk pemain yang masih aktif ada video pandai Rafael leo the clan rice untuk OPR 103 guys dan untuk 102 ada kalhanoglu gevardiol untuk 102 101 banyak ini ada Foden Garnaccio Pandeven dan Adama Traore dan untuk 100 ada Robert Chances Jack Rilis dan untuk 98 ada Zafakosta dan Skorupski untuk pemain-pemain yang OPR tinggi di minggu pertama trick or treat untuk pemain-pemainnya gg-gg sekali guys ini W sekali ya untuk pemainnya dan untuk hadiah-hadiahnya guys kita bisa mendapatkan semuanya ini secara gratis ya yang pertama untuk minggu pertama yaitu ada yard ini sudah bisa dibuka perhari besok guys untuk offer 97-100 gratis dan untuk minggu kedua ada floor number 1 97 sampai 102 dan untuk hadiah all clear nya ini ada 99 sampai 103 icon guys walaupun untradable ini pemain-pemain yang sangat-sangat gg sekali ya mudah-mudahan saya doakan kalian semua dapat OPR yang tinggi 103 ya jangan sampai OPR yang rendah ya yang kalian dapatkan OPR 97 saya doakan kalian dapat yang tinggi-tinggi guys dan lanjut ini juga kita akan dapat logo secara gratis ini ada logo ya logo-logo Halloween guys ada kelelawar dan juga hantu dan labu seperti biasa Halloweennya untuk event ini trick or treat Oke lanjut ini dia pengerjaan eventnya untuk pertama-tama ini baru kebuka 2 guys untuk main eventnya ini seperti biasa mengerjakan laga-laga harian seperti permainan kemahiran dan lain-lain guys Oke ini bertemakan Halloween lagi-lagi Oke lanjut kita ke gambar yang selanjutnya ini dia untuk iar minggu pertama terbuka yard guys ini kita bisa mengklaim-klaim hadiahnya disini ada hadiah games permata dan juga koin-koin dan transfer transfer dan ada juga yang lain-lainnya yang seperti token-token token 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 trick or treat atau token labu lah ya kita bisa bilang ini yang di atas ini ada gambar labu tokennya guys Oke ini hadiahnya seperti anniversary kemarin satu minggu kebuka satu satu minggu kebuka satu untuk hadiahnya guys dan untuk di minggu terakhir ada 99 sampai 103 Oke kita akan lanjut ini dia untuk hadiah-hadiahnya yang tadi ya yang pertama yard 97 sampai 100 dan untuk yang terakhir al clear dapat 99 103 guys Oke kita lanjut dan ini dia untuk hadiah 100 nya ya untuk minggu pertama untuk pemain pertamanya yaitu ada gofu dan lain-lain ada jack release juga dan seperti untuk pemain-pemain OVR 100 yang tadi guys 197 sampai 100 untuk pemain antredebelnya Oke lanjut kita menuju ke gambar yang ke selanjutnya ini seperti biasa pastinya ada misi-misi harian atau misi mingguan guys Oke ini untuk Mas Cerano nya pasti juga ada satu ya di sini dan untuk starpass untuk starpass nya ada ada yang sama Traore guys OVR 101 naik OVR ya kemarin hanya sampai 100 sekarang untuk hadiah utama dari starpass 101 guys pastinya dan mau yang mau beli Starpass dapat banyak Mas Cerano dan yang gratisan dapat dua Mas Cerano guys Oke dan untuk exchange untuk exchange ini sama aja seperti yang kemarin 95 sampai 103 guys untuk trick or treat exchange dan yang baru ini dia untuk daily peak yang baru guys atau Extra time token ya saya sarankan untuk kalian yang masih menyimpan market peak tokennya yang lama silahkan di digaskan guys untuk market peak yang lama kalian ini belum tahu apakah market peak yang lama bisa ditukarkan ke Extra time token kalau sudah ada bocoran nanti saya akan berikan informasi lebih lanjutnya guys jadi untuk sekarang sejak konten ini dibuat masih belum ada ya untuk memberi tahuan untuk apakah market peak yang lama bisa ditukarkan dengan Extra time token dan jika kalian yang menonton video ini sudah dapat informasi silahkan ketik di kolom komentar di bawah kita sharing-sharing informasi guys bagi yang sudah dapat info ya apakah yang lama bisa ditukarkan ke yang baru untuk saya bikin konten ini belum ada informasi guys ya nanti mungkin akan ada informasi terbarunya Oke dan pastinya untuk hadiah-hadiahnya ini semakin baru guys gg sekali ya dan selanjutnya ini untuk icon Chronicles yang baru minggu pertama ini terbuka untuk dua pemain guys yaitu Troiken dan Iker Kasilas dan untuk pemain-pemain lainnya menyusul ya untuk dibukanya pemain-pemain selanjutnya seperti kakak dan bekam yang lain-lain lah ini yang terbuka terlebih dahulu ada Troiken dan Iker Kasilas mantap sekali dan untuk pengerjaannya tidak sebanyak yang kemarin guys untuk pengerjaannya ya sedikit simpel itu lah tidak terlalu banyak untuk pengerjaannya dan untuk OVRnya saya sedikit kecewa guys untuk OVRnya hanya mentok di OVR 98 aja guys untuk yang paling tinggi OVRnya disini hanya OVR 98 Kau ikir Kasilasnya sama dengan Roiken guys hanya sampai OVR 98 untuk OVR bestnya ya sikit mengecewakan guys karena saya berharap untuk OVR icon Chronicles ini sampai 100 lah 100 lah maksimal ya minimal sampai 100 untuk pemain ekor Chronicles ya tidak berharap juga Oke ini dia untuk OVR tingginya guys ada Flyer of the Moon atau POTM yang sudah keluar untuk pemain-pemainnya yaitu ada Cole Palmer dari Inggris Laminiamal Spanyol Marmos dari eh Jerman dan Paracelia untuk Liga Italia nya oke mantap sekali untuk OVRnya 100 sampai 102 guys yang yang GG sekali dan satu lagi tambahan itu ada Liga dari Perancis yaitu Barco lah pemain baru dari PSG untuk VR 101 guys oke lanjut kita akan melihat statistik-statistik tadi ya ini Cole Palmer ini bagus guys untuk RM ya unggul dari segi dribbling dan passing Oh ya untuk mendapatkannya menggunakan exchange ya tapi untuk folder exchange-nya belum di publis guys untuk folder-foldernya ini menggunakan exchange Oke dan ini selanjutnya Laminiamal Oke bagus sekali guys untuk pesenya 105 ya untuk pemain potm ini bagus sekali guys statistik dari Laminiamal dan juga Palmer yang tadi Oke kita lanjut ke striker striker Omar Marmos Oke mantap sekali ini rekomendasi juga dan ini ya guys Paracelia yang menurut saya yang paling bagus ya disini kaki lima perlima P108 ya ini tik kita ambil nanti ya kalau sudah keluar guys kalau enggak terlalu banyak juga untuk folder-foldernya Paracelia ini sedangkan opsi untuk dijadikan LW yang bagus ini guys lebih bagus sangat rekomendasi guys untuk Paracelia ini dan selanjutnya LW juga barcola ini ini mantap juga guys bisa lengceng juga dan pesnya 112 Oke ini apa ini kita ambil guys barcola ini sangat rekomendasi juga walaupun wikur atau kaki kirinya cuma bintang tiga tapi kaki kanan Oke guys dan lima apa kabar Kola Paracelia ya untuk operasi liaga 102 dan ini dia pemain-pemain dari trade-out trade yang minggu pertama dan kita lihat juga untuk sedikit statistiknya guys statistik semua itu ya mantap sekali untuk Samuel Eto'o P113 syuting 110 mantap sekali untuk Samuel Eto'o harganya pasti eme man ini guys untuk Samuel Eto'o dan lanjut ke operasi 103 selanjutnya ada Rafael leo aduh pesnya 117 guys mantap sekali sangat kencang ini ya untuk Rafael leo ini pasti harganya juga eme man kalau kalian dapat digaca 3000 permata kita ini sangat gg sekali guys sangat hoki sekali kalian ini sangat rekomendasi Elo yang gacor guys Rafael leo gg sekali dan tidak kalah gg sekali ya ini dia CB paling metah sekarang yaitu 505 naik defending dan fisikalnya 111 semuanya gg sekali guys sangat mantap harganya sampai dua eman kalau gak salah ini guys kalau tidak banyak yang dapat ini pastinya gg sekali guys harganya ke-2 emang ada penyulung kuat lagi agar dan selanjutnya ada deklan Rice segi defendingnya mantap sekali guys 106 Oke stamina full 103 OVR ya ini ada lawan lah deklan Rice Oke sangat-sangat rekomendasi sekali guys untuk offer 103 nya GG GG sekali untuk pemainnya guys dan lanjut lanjut ke jemi perimpung akhirnya ada perimpung ya pesnya 115 counter lwlw gacor ini guys perimpung dengan kecepatan 115 stamina Oke dan triplingnya juga oke guys untuk perimpung ini ya lanjut kita lanjut menuju ke Yosko gavariol aduh ini tipikal LB yang bertahan guys mantap sekali ada penyundul kuat juga pesnya 101 bagus juga ya ini tipikal LB yang kuat bertahan kuat body-body Oke akan khanoglu sangat meta sekali kayaknya ini guys karena 5 per 5 untuk kakinya stamina Oke bisa lengceng dan passing dribbling nya oke 108 dan 102 ya masuk meta ini guys untuk kalhanoglu akan kalhanoglu mantap sekali kakinya ya 5 per 5 lagi mantap sekali untuk jadikan cm atau cam dan Alejandro Garnacho ini juga mantap guys Garnacho P112 finishnya hanya di skill move nya aja bintang tiga ya tidak ada perubahan yang untuk skill move nya masih bintang tiga tapi untuk segi yang lainnya mantap sekali guys untuk Garnacho pemain muda MU oke untuk pilfoden pilfoden dari segi pes ya 104 ya lumayan tapi dribblingnya oke guys ya untuk pilfoden ya lumayan ini masuk kategori lumayan guys untuk VR 101 untuk pilfoden yang ini oke lumayan ya lanjut kita ke pemain selanjutnya ini Arna Guler pemain muda Madrid ya oke guys itu skill move dan dribblingnya oke yang minusnya lagi-lagi wikudnya kaki kanannya sekarang bintang tiga guys cuma bintang tiga kuat di kaki kiri untuk Arna Guler ya diri live-nya juga kuat di kaki kiri guys oke ini pemain muda kemungkinan kartak selanjutnya akan ditambahkan untuk akut dinaikkan untuk ikutnya kemungkinan guys oke lanjut van defen ini broken guys untuk karena untuk pes 102 untuk seorang CB ini sangat kencang sekali guys untuk larinya ya van defen dan defending dan fisikalnya juga GG sekali ya masuk meta kayaknya guys untuk van defen ini harganya kemungkinan akan naik atau banyak sekali yang ngantri di minggu-minggu pertama ini guys van defen sangat rekomendasi saya saya sangat rekomendasi ini van defen guys tipikal CBCB yang lari kencang Oke selanjutnya ada Sydney goku Aduh bintang tiga guys untuk wipunya lagi-lagi cuma kaki kirinya tiga guys ya lumayan lah ya untuk kategori striker icon of R100 ya jik rilis ya jik rilis untuk offer R100 guys lumayan guys tapi untuk bagi pesnya sangat-sangat kurang sekali ya hanya 99 guys yang ya oke lumayan eh lumayan dan Robert Sanchez ini kayaknya masuk meta juga guys untuk offer R100 Robert Sanchez dengan tinggi juga ya 197 ya rekomendasi saya juga guys untuk Robert Sanchez ini dan untuk sedikit menambahkan informasi ya detail tambahan yang terlewat ini ya kesulitan AI sedang dikerjakan ulang dalam pembaruan Kamis guys untuk AI yang sulit akan diperbarui nanti ya di hari Kamis nanti dan ada acara baru juga dia Delos Muertos akan hadir minggu depan guys ini acara baru kayak icon Chronicles kemungkinan guys dan trik ortid adalah acara empat minggu ya jadi kartu baru akan hadir setiap minggunya ya guys untuk event trik ortid ini Oke mantap sekali untuk beberapa detail tambahannya ya yang kita nantikan itu acara baru dia Delos Muertos ini guys seperti apa untuk acaranya nanti kita bahas di video selanjutnya Oke ini dia untuk redem kode terbaru guys yaitu trik ortid huruf besar semua untuk oh trik ortidnya jangan lupa kalian redem kodenya guys oke dan selanjutnya redem yang kedua ada dua gede kodem di hari ini yaitu dia das bro kas guys pakai X ya untuk khasnya dia da bro kas Oke mantap sekali untuk redem kode di hari ini guys ada dua redem kode jangan sampai kalian lupa untuk meridam kodenya seperti biasa masuk ke alaman webie.com dan masukkan ID kalian dan lakukan redem kodenya Oke ya ya sepertinya itu aja guys untuk recap streaming live streaming semalam ya banyak sekali pembaruan dan untuk event anniversary besok akan hilang dan lanjut kita akan gaca-gaca untuk di hari terakhir event anniversary ini guys ya kita akan gaca 3000 permata mudah-mudahan di hari terakhir sekarang kita akan teman hoki mendapatkan komen offer 103 102-11 minimal Oke Oh ya tiampak teori berharap kita akan langsung gas kan aja guys di sini ini pek terakhir kita di event anniversary Oke dapat OSD surlot guys ya sudah tahu aja ada surlot 99 ya untuk solid nanti kita jadikan folder-folder lagi guys ya tidak bisa lengceng lagi untuk skill move nya dan lanjut kita akan gaca terakhir di pertukaran pertukaran anniversary yang belum menyelesaikan misi-misi anniversary silahkan selesaikan guys dan untuk token-token token anniversary nanti akan dibawa atau bisa ditukarkan atau ditukarkan ke tiket atau token token trade or trade nanti guys jadi jangan kalian habiskan untuk token-tokennya Oke ini dia untuk exchange kita ST Nigeria osimhen aduh osimhen galak terserah ya ini saya aduh ihya nacho guys saya kira osimhen tadi kalau osimhen itu GG sekali di hari terakhir kita dapat osimhen jadi kita kena prank lagi guys saya kira ini ya osimhen yang ini walaupun tidak bisa lengceng atau skill move nya hanya minta tiga tapi GG sekali guys osimhen 103 saya kira ini dia Nigeria ST Allah malah keluar sepia guys tidak keluar segera ke latar sarai Oke kayak sepertinya kita tidak oke lagi di event anniversary ini event yang paling tidak oke kita di selama event FC mobile guys Oke sepertinya itu aja untuk video kita hari ini juga kawan-kawan semua menyukainya ngelupa like comment share dan subscribe dan jika ada kesalahan kalian saya mohon maaf saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh